Oke ketemu lagi ini sama Mas Asep sama Mas Denta ini ada bonsai mengki Dulu saya bilang gimeng ginseng, belakangan teman-teman bilang yang ini yang mengki, oke saya ikut aja Oke ini rencananya mau di pruning nanti dikawatin Mas Asep Nanti yang kalau yang bisa dikawatin Oke kita pruning dulu ya Mas Asep Sama ini Om, karena ada penyakit Oh daunnya ini ya, pernah penyakit, coba kita zoom Oke Mas Asep, untuk daun yang melipat seperti itu gimana solusinya Mas Asep Ini kita hilangkan dulu, kita pruning dulu Pruning habis aja ya Pruning habis Setelah itu nanti bisa setelah di pruning kita bisa semprot obat Obat, ini baik-baik saja Kalau yang penting dikasih berbau-bau kimia Berarti itu serangga ya sebenarnya Mas Asep Serangga ini jenis serangga Dalamnya kalau dibuka ada serangga hitam-hitam itu Jadi kalau sudah tenang itu, walaupun sempat punya nasi ya Mas Asep Masih, lama-lama kan kebal ini Jadi sebaiknya di pruning habis aja Ini kan terlanjir udah tenang Mas Asep Untuk solusinya gimana supaya nggak kena penyakit seperti ini itu gimana Mas Asep Rutin di semprot Rutin di semprot ya Untuk yang udah terlanjur kena itu Satu minggu sekali Satu minggu sekali ya Kalau udah nggak kena bisa dua minggu terus habis itu Satu bulan sekali Semprotnya kalau bisa obatnya diganti-ganti Jangan dipakai itu terus Jangan mereknya sama ya Biar tidak kebal Oke Mas Asep, rekomendasi obat untuk semprot hama apa Mas Asep biasanya yang dipakai? Turatron tuh bisa Turatron ya Terus Apa itu Mas Asep Dencis? Dencis Oh dencis ya Bisa bisa diselang-seling aja Nanti untuk perekatnya kita kasih sunlake itu juga bisa Oh untuk cuci piring itu ya Ya Buat merekatkan agar lebih awet ya Di dalamnya Untuk kimeng Mas Asep, mediannya pake apa Mas Asep? Kimeng posisi di pot Di pot aku pake pasir malang Mas, sekang bakar Kupuk kandang? Kupuk kandang Kalau yang masih apa ini Memperbesar cabang masih kurang banyak itu tak pake juga lah Kalau donkiran baru gitu udah pake? Enggak Dinetralkan Pake pasir full pasir aja Kalau untuk waktu penyemprotan ini gimana Mas, saya baca bedanya? Enggak sore, pagi gitu, atau malam? Kalau serangga kan menurut ini saya cari-cari di Mbak Gogol itu kan Dia bergeraknya di malam hari tau Nah, jadi kita semprotnya paling gak sore gitu Sore Nanti malam hari biar Biar udah klonger Atau sekalian malam ya? Malam juga bagus Sakselonya saja Kalau di pot tuh udah relatif lebih Enggak terlalu mencinta waktu Beda sama kalau di blom Tapi kalau di pot banyak ya sama aja Itu aja yang diikat-ikat kawat itu kenapa Mas, saya? Ini buat tempelan ini Oh, lagi nembar ya? Iya, ditempel Karena ini catoknya yang sebelah sini Yang mau kita Isi kosongan ya? Isi kosongan ini gak ada yang keluar Terus keluarnya diket-tiak itu Ini juga di sebelah-belah Jadi itu cuma diikat pake kawat aja? Nah, diikat pake kawat aja Kalau mau lebih bagus, lebih masuk itu Itu emang yang sebelah yang besar itu dilupai Yang besar, dilupai Terus kecilnya dimasukkan Biasanya berapa lama nengkelnya Mas, saya? Bisa dilepas gitu kawatnya? Untuk nempel merekatnya berapa lama itu gak nenguk subuh Oh, terlenguk subuh Kalau dia subuh Mungkin gak nyampe 2 bulan dah Berani dipotong Ini kayaknya juga udah berani Oke, ini udah selesai dikruming ya, Mas Masan? Sudah Selanjutnya gimana ini? Jadi dikawatin? Ini sebenarnya masih terlalu mudah untuk dikawatin Kalau kita buku puluh aja ini udah masih kecil Terlalu kecil ini Nanti kalau kita keburu ngawatin posisi kecil lagi ini, Mas Jadi batang tua Besarnya lama Berarti ini tadi untuk menghilangin penyakit aja ya? Mas, saya perlu menghilangin penyakit Nanti mungkin sama Ini kalau udah terasa nyambung Nanti kita lepas aja Sementara seperti ini Mas, saya punya kimennya udah berapa lama ini dipotin? Ini dulu dari kecil digron Oh, digron ya? Ya, digron dulu Dulu 2 tahun digron Memang gak terlalu besar karena targetnya 5 kecil Terus Udah dipres-pres digron Terus Ini ada tangan-tangannya itu naik pot Ini kurang lebih baru 6 gila Baru 6 gila Nah, ini tadi kan untuk menghilangin penyakit itu Mas Aset ini Udah digroning habis Berarti nanti selanjutnya disemprot Semprot 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 Terima kasih Mas Aset Ini ada Mas Denta, ada Mas Azit juga Ini Mas Aset Maulana channelnya Mas Aset Maulana juga ya Di apa namanya? Di Youtube Di Facebook, Instagram apa Mas Aset? Facebooknya Aset Maulana juga Instagram? Instagramnya Aset Gombes Gombes Oke Mas Aset, biasanya ada teman-teman yang minat atau tertarik sama Bonsai, bahan Bonsai, ada nomor WA yang bisa diumumkan Mas Aset? Oh ada? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.